Bicara tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Juri Ardian Toro, dan juga Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, atau KIPP KK Suminta. Selamat sore, Mas Juri, Pak KK. Selamat sore, Bang Ibrahim. Selamat sore, Mas Juri. Selamat sore, Mas Juri. Baik, sebelum soal rencana dipanggil nih Gus Miftah oleh Bawaslu, Mas Juri apakah betul soal adanya arahan dari Prabowo kepada Gus Miftah ketika acara di Pemekasan itu? Bagaimana klarifikasinya? Nah, arahan Pak Prabowo kepada tim kampanye tentu saja untuk kampanye yang beradab, kampanye yang tidak melanggar undang-undang, kampanye yang santun, kampanye yang menyampaikan program visi dan janji masa depan Indonesia. Ya, jadi tidak ada anjuran Pak Prabowo kepada tim kampanye untuk melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan, Gus Miftah itu adalah seorang Mubali, seorang pencerama DAI yang tidak tersatat atau tidak menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan apa yang diperbincangkan banyak orang terkait dengan pasangan calon nomor dua itu sesungguhnya tidak bisa. Begitu saja dikaitkan karena Gus Miftah itu bukan tim kampanye. Artinya Prabowo Gibran itu tim kampanye Prabowo Gibran tidak pernah men-setting atau meminta Gus Miftah untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kampanye. Kalau ini yang dipertanyakan publik juga kan di videonya kami putar kan tadi ada yang membawa atribut Prabowo Gibran, ada juga yang mengajak jari seperti itu. Kemudian tadi ada juga pantun kalau kiainya Prabowo betul Gus Miftah. Bagaimana kalau soal itu misalkan banyak yang bertanya itu, Pak Juri? Itu kita sulit mengontrol ya, sulit mengendalikan berbagai aktivitas, berbagai aspirasi atau berbagai tindakan masyarakat yang orang kategorikan sebagai tindakan dukungan kepada pasangan calon. Nah dukungan-dukungan ini kan merebak di mana-mana, bukan hanya kepada pasangan calon nomor dua, tapi juga kepada pasangan calon yang lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana kami bisa mengontrol situasi seperti itu? Kalau sampai Bawaslu akan manggil, berarti ada dugaan sementara soal pelanggan kampanye? Artinya ada. Bagaimana tanggapan dari 02 itu? Kalau Bawaslu sampai akan manggil Gus Miftah? Ya bagus saja karena Bawaslu kan menjalankan tugas dan keundangan sesuai dengan undang-undang. Bahwa dia melakukan pengawasan atau menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Nah di dalam proses klarifikasi atau pemanggilan itulah nanti Bawaslu akan menyimpulkan seperti apa kesimpulannya. Tetapi itulah menjadi kewenangan Bawaslu. Kami tidak bisa ikut campur di dalam proses yang dilakukan oleh Bawaslu. Dan tentu sebagai warga negara siapapun termasuk Gus Miftah atau siapa yang minta oleh Bawaslu untuk mengklarifikasi tentu ya pasti akan datang. Silahkan. Baik. Pak Kakak bagaimana Anda melihat langkah Bawaslu yang soal ini ada dugaan? Ada dugaan pelanggaran kampanye maka akan dipanggil Gus Miftah. Bagaimana Anda melihat langkah Bawaslu sejauh ini? Ya ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama ada peristiwa ya. Ada peristiwa dulu. Kemudian peristiwa ini cukup viral. Dari peristiwa itu ada tanda-tanda. Ada signal. Pertama signal yang kita lihat secara visual dan auditorial membagikan uang. Kemudian ada secara visual kita lihat ada juga tanda-tanda dari berbagai pihak termasuk di dalamnya pantun dari yang bersangkutan. Nah yang ketiga itu soal pernyataan dari mas juri ya. Saya apresiasi bahwa memang bukan merupakan tim. Karena yang memang melakukan kampanye atau dugaan pelanggaran kampanye adalah tim. Tetapi tentu saja pemanggilan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini saya pikir ini perlu diapresiasi. Kenapa? Karena saya pikir soal pelanggaran pemilu, keadilan pemilu, ini tidak sekedar apa yang diwandahi oleh hukum. Tetapi juga apa yang muncul menjadi perhatian publik, yang menjadi keresahan publik. Sehingga ini saya pikir menjadi langkah yang cukup bagus untuk Bawaslu dan cukup beberapa langkah juga termasuk Bawaslu Jakbus ya. Sudah melakukan hal yang saya pikir menjawab pertanyaan publik. Nah masalahnya ini kan kalau kita perhatikan ada dua hal yang dilakukan oleh Bawaslu. Pertama meminta klarifikasi dari pihak-pihak gitu kan. Nah kedua adalah untuk memastikannya berkoordinasi dengan kepolisian dan jaksa. Artinya gak kundu. Nah kalau kita perhatikan arahnya ini kalau ia ada pelanggaran, ini potensial enggak pelanggaran pidana. Karena sudah pada penyidik. Begitu, Bung Ibrahim.